Ya menurut gue, gue bakal jaga jarak karena dia agak lebih pendek dari gue Itu selalu keunggulan gue, jadi bakal seru banget sama Jeperniko Yakin ronde berapa kalau lo tauin dia? Berapa? Tiga? Tiga ya? Tiga ya cukup Tapi menurut gue Jeperniko juga bukan lawan yang bisa jawab perang Apa? Lagi gak syuting buat serius, kasih apa nih? Fokus ini Oh dia sampe gak syuting gue fokus ini, dia pake bikin lo bocok Kalau bisa sih gapapa, kalau bisa, ayo buka akhir Semua datang, ayo udah mulai sebelah Ayo udah datang Terima kasih untuk adikku Sumpah sampai luar biasa Sumpah sampai luar biasa, ini adalah calon kita harus laksan tak muda Jadi gue harus belajar banyak dari Sultan Yang sudah punya success entertainment Dia berusaha bapak ini jadi promotor Hindu Pak Wajosabta Okto Dan juga dari kart entertainment, Pak Praninta Pak Yudi, Pak Yadi dari Penempora Di sini aku dua orang sport statement Diterima pinangannya sama Sultan Sama perangkat entertainment Ya aku senang juga di sini bisa berkolaborasi Belajar juga jadi promotor Hindu Sama yang lebih mudah di sini Karena saya lihat ini akan menjadi pertandingan sport statement match of the year Untuk selebriti dalam kategori superstar strong out Di sini membuat superstar strong out yang rangs sudah siap support Karena rangs sport statement saya senang banget Kalau sport statement entertainment ini bisa kita padu-padakan Apalagi juga pasti di support oleh penempora Tujuannya untuk kita bisa mengeluarkan olahraga di Indonesia Kalau yang kali ini khususnya untuk boxing atau tinju Karena kita yakin team Indonesia juga akan bisa lanjutkan banyak acara yang seperti ini Dan di support dengan berbahayaan seorang pihak Benar-benar acaranya benar-benar lancar Karena sumber-sumber penongkol ini Salah satunya ini pertandingan yang akan menjadi match of the year Karena pertandingan banyak simetri akan dihubungkan pertandingan pertandingannya Tapi El Rumi akan melawan Jeffrey Niko Ini wakil sih Ini bakalan menjadi match of the year Dan cewek-cewek masih pada ngga pengen mereka dihubung kelebihan Tapi dihubungkan banyak pertandingan yang lainnya Ya mudah-mudahan ini bisa memberikan kontribusi untuk sport statement entertainment di Indonesia khususnya ini Terima kasih Boleh kita beruntung tangan Buang-buang yang lama Salukan semuanya semuanya Oke Dan juga dari coachnya Emang ini juga sudah berada di kata kita selanjutnya Kita akan Manggil Ini dia Dan Jeffrey Niko Terima kasih Terima kasih Dan juga Jeffrey Niko Oke Tapi Menurut gue Jeffrey Niko juga bukan Lawan yang Bisa dia Remeh Karena Dia tulang-ulangnya emang Dia memang badannya dia berada yang Fighter anak jalanan sih Kalau lu kan anak bunuh kina Jadi Niko serius ini Lu Lakinannya jangan main-main ini Dia meniku Sampai dia Belakang lu Kasus ini ya Apa? Lagi ga shooting buat serius Pas siapa nih? Fokus ini Tuh, dia sampe ga shooting buat fokus ini Dia pake bikin lu Bonjong Kalo bisa sih gapapa Kalo bisa Ya kemarin kan juga Lawannya omong gitu Tapi lawannya mimisan Iya Jadi kan Tadi gue juga dalam search filmnya dikaren action-action Hei aja gue koreo doang deh Koreo doang Koreo doang Cuma ya gue koreo doang Kalo lu dateng kan nanti Dateng lah ayah dateng Ayah bukan ayah Semua dateng? Ayah udah mulai sebelah Ayah udah dateng Semua dateng Kalo kejali dateng? Harusya? Dul Dateng Pukulan? Belum tau Hah? Lu mau ada siapa? Dia mau bongongnya nih Keluarga juga sih Siapa? Tidak Tidak Ini bakal seru nih Ini berarti di support sama keluarga lu Berarti ya Lu Berapa bisa? Ini berapa ronde sih kiri kan? Ada Jadi kemungkinan untuk Fight exhibition Kita buat Empat ronde kali 2 menit Gimana dong? Dari Perpampilan KDBI Mana? Jadi empat ronde kali 2 menit Empat ronde kali 2 menit Lu bisa ngerti Jatuh aja Jatuh aja Jatuh kak Ya kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah Berapa Kasih 2 atau 3? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 lah 2 atau 3 Anak kompet yang bilang gitu Berapa? Tidak 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 L Lalu sampai gak ke JD dan juga JD dan juga JD yang mau sampai ke KL Tidak Selamat dati Selamat dati Ah glad ya L L L Ya kurang-kurangin lah Jatuhai filmnya supaya bisa persiapan Ooooo Gua persiapan dia udah Tidak Stidak 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 Masih banyak promonya dia Eh ini kekasih Pak lu ya Kalo ada sponsornya begini Yang kalah Manu seberan Beneran Kalah Ini seberan loh Beritanya Biasanya Betaran Nanti saya iami 18 Oktober ya Beritanya nih kalau kalah Saya nyamin No, ok Ah, salah Oke, lagi cukup Biar kutangkan dulu dong Terima kasih Pertuatan pertama mungkin Gue menang di tinggi ya Tinggi, jadi di tinggi Juga sangat menentukan Menentukan keamanan gue Yang kedua, mungkin Latihan gue kali ini lebih serius daripada yang sebelumnya Dan yang ketiga Iya, gue lebih tinggi daripada dia Oh, ok, betul ya Poinnya adalah tinggi dari konsul tubuhnya Niko, coba Ya, mungkin Kelugian gue daripada Teo Power gue sih Dan dia kan ngepeke Kelangan itu enak Sempet ditilang Saya Kita Melawan orang-orang yang baru keceloang Bahkan anginius lo gak tau Bahwa badan aslinya kayak gimana kan Mas datang ya Nah sekarang Pernatan Niel karena Pertama badan WB Terus belum pernah kalah kan kuk? Belum kan? Belum, tetang juga gak kalah. Lu juga belum kalah kan? Tidak, tetang gue bikin. Oke, jadi salam-salam belum kalah. Tepuk tangan dulu dong. Oke, kita udah selesai apa-apa. Terima kasih fokus pertarungan ini. Ini taruhannya harga diri mas. Oke, berapa harga diri misalnya? Oke, jadi jawaban harga diri. Tidak ada pertarungan sebelum ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Yagin Nicole dan Gunggara Rumi. Andi boxing aja masih mungkin. Ijin Ayah ke Bunda gimana untuk pertandingan yang terakhir? Ayah ini pasti bakal dateng. Ayah dateng, kita juga bakal dateng. Ini berarti kan aktif boleh. Ada khawatirnya izinnya ke Bunda? Ya, pasti itu. Minta izin izinnya ke Bunda Ayah sendiri. Kalau Ayah malasnya gak mau boxing. Kalau bagus, kalau boxingnya 3-4 kali. Nah, Bunda yang agak-agak khawatir ya. Namanya juga orang tua perempuan maklum lah. Tapi kan bilang udah, kemudian juga khawatir aku menang kok. Lihat aja nanti. Aku umur 5 tahun udah diajarin boxing. Cuman belum pernah aku skill aja. Karena aku takut merasakan anak-anak yang umur 5 tahun. Cuman kayaknya aku skill, aku umur 5 tahun tuh udah boxing sepuluhnya. Jadi aku dijerum-senah Ayah. Akhirnya ya cita boxing. Dia memang suka berantem aja. Kira awalnya Nikol cuman nantangin. Cuman ya, hati doang. Dia paling nantangin fit. Tapi pas gua jadiin, dia beneran berani. Gua juga respect sama dia berani. Karena turun tinju itu gak mudah. Gua rasain tahun lalu turun tinju. Dan memakan mental, memakan waktu, memakan energy. Dan Nikol berani untuk turun ya. Respect buat kita buat. Karena gua lebih mikirnya. Insting untuk naik ke dalam ring. Ditonton temen-temen. Ditonton seluruh Indonesia itu. Sebuah kebanggaan sendiri buat gua. Jadi 4 hari dia bukan masalah lah. Yang penting udah berani naik ring itu udah sebuah. Kalo mati ke latihan sama pas hari-hari. Kamu mirip kepala adrenalin juga. Seperti apa nih? Justru malah lebih capek pas latihan ya. Karena latihan itu kita harus latihannya. Mungkin lebih dari 4 ronde. Cuman mungkin kalo naik ke ring, lebih ke mentalnya sih. Karena kan di tahun-tahun rame itu. Dan naik ke ring di tahun-tahun rame itu gak gampang. Ini gua. Ini idenya-idenya Sultan. Sultan. Terus juga sama Kite Entertainment. Gua disini bisa ikut berkolaborasi aja. Udah seneng banget bisa. Karena gua juga sebenernya masih pengen tinju. Cuman gua udah gak bisa tinju lagi. Karena rahang gua udah pernah. Ini apa? Nengsol. Jatoh gua dari lantai 2. Guk gitu. Jadi ya kalo ketonjok sekali. Susah lagi untuk recovery nya. Lagian udah sombor gini. Tapi untuk. Mencurahkan hasrat itu. Gua seneng bisa jadi bagian. Runs Entertainment. Bersama Kite Entertainment. Bersama Sense Entertainment. Match of the Year. Javri Nicole lawan El Rumi. Nong Falsamuda lawan Aksa. Ada si Jojo lawan King Fat. Ada beberapa petinju-petinju lainnya. Dan belum dikeluarin semua. Tapi ini gokil sih. Ini gokil banget. Kalo menurut aku sendiri. Kira-kira. Kelebihannya dari El Rumi itu apa? Kalo menurut aku. Terlepas dari kemarin menang ya? El Rumi pasti secara. 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 Jangkauan. Dan power. Sedangkan. Javri Nicole speed. Dan power. Jadi dua-duanya. Siapa yang bisa menguasai. Lapangan. Dan mental sih. Paling penting sih menurut gua itu. Tapi kalo A sendiri. Siapa yang menurut aku? Kalo menurut aku. Yang menang. Aku gak bisa sih. Dua-duanya bagus. Tapi ini pasti menang kau. Atau menang angka? Kalo menurut gua menang angka. Kayaknya sih. Karena dua-duanya pasti. Maka pake ini. Menurut gua. Oke ya. Siap. Halo guys. Welcome back to My Air Rumi TV. Aku sama El Rumi di sini. Hari ini kegiatan gua adalah press conference. Di Kemenpora. Untuk pertandingan tinggi gua berikutnya. Melawan Jeffrey Nicole. Dan tadi juga udah ketemu Jeffrey Nicole secara langsung. Akhirnya. Setelah dia nantangin. Ketemu juga sama Jeffrey Nicole. Dan. Kayaknya. Pede menang. Hahaha. Pendapat lu. Dia bilang lu anak komplek tadi. Hahaha. Itu kan imesnya anak komplek. Dia gak tau kalo gua. Pernah berantem di sekolah. Jangan. 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 Biarin aja dia anggap gua anak komplek. Biar dia ngerendahin aja. Biarin aja. Kalo menurut lu. Sulitan gak sih nanti. Dari yang disengan dia kan lebih pendek. Dari yang disengan gue. Ya. Menurut gua. Gua bakal jaga jarak. Karena. Dia agak lebih. Pendek dari gue. Dan itu salah satu. Keunggulan gua. Jadi. Bakal seru banget aja. Jangan. Yakin. Ronde berapa lu tauin dia? Berapa? Tiga. Tiga ya? Tiga ya cukup. Ini. Lihat nih. Ini gua yang mukul. Gak lah. Hahaha. Ronde tiga boleh. Tiga. Tiga. Menurut Arapi. Kayaknya gua menang Arapi. Di mana? Siapa menang Arapi? Siapa menang Arapi? Iya. Luaranya menang Arapi. Antara lu sama Arapi. Ya. Kita lihat nanti. Yang bakal menentukan pasti stamina ya. Kita lihat stamina siapa yang lebih kuat. Di ring. Karena juga kemarin gua menang stamina. Nanti kita lihat siapa yang menang. 17 November di Mahaka. Square. Jadi menurut aku kalo antara L sama Jeffrey Niko. Kayaknya bakalan L sih yang menang. Soalnya dia kan ada background tinjunya juga. Jadi kayaknya dia lebih prepare ya. Karena kalo misalnya Jeffrey kan lebih banyak acting mungkin. Tapi kita lihat nanti ya. Kalo menang KO. Gak tau lagi. Siapa tau di belakang Jeffrey nanti bisa nge counter attack. Kita lihat aja nantian. Itu kalo ganteng gak? Gak bisa milih kalo itu. Kalo itu gak bisa milih. Gak bisa milih Mas. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya ganteng. Kalo menurut aku. Aku juga dukung L sih. Dukung hair kenapa? Karena emang. Tadi pada bilang juga kalo misalnya L udah ada background tinjun. Jadi menurut aku dia bakal lebih fitur. Tapi kita gak tau ya nanti kalo misalnya Jeffrey juga bisa. Melawan L jago juga. Kira-kira bisa menang tau gak L? Gak tau juga sih kalo itu aku. Kita liat nanti juga ya. Kalo ganteng ganteng apa? Aduh. Kalo ganteng. Ganteng semua sih sebenernya aku gak bisa pilih. Sendoknya sendoknya udah. Aku dukung L Rumi. Karena kemarin sempet menang juga kan di USS. Kalo Jeff and Nicole. Aku belum tau sih sama backgroundnya. Tapi semoga dua-duanya sama-sama powerful dan bikin seru pertandingannya. Wah gak tau sih kalo menang KO. Tapi ya semoga ada yang menang. Tapi gak tau kalo KO nya. Karena itu teknik bener-bener kan. Tapi dukung L ya? Iya dukung L. Komentar aku sih buat pertandingan ini sih bakal seru banget sih. Karena kan ini ditunggu-tunggu juga kan sama netizen ya. Jadi bakal seru banget pokoknya harus nonton. Megang mana? Megang siapa ya? Dua-duanya kayaknya kuat sih. Tapi hati ke Jeffrey sih. Tapi kalo ganteng ganteng mana? Dua-duanya ganteng kebetulan. Senang. Sampai-sampai. Di mana yang terjadi turun with? Gateng ganteng. Dia 6 famatu. Dia 9. Dia 9 tempel jam. Dia 10. Dia 11. Dia 11. Dia 10. Dia 12. Dia 11.